Saya awali dengan Ini satu hal yang Jangan pernah kita Artinya berbangga Hidup tanpa amal Karena kita tidak tahu Tapannya Saya tegukkan dengan hadis Yad ba'ul mayitu talatatun Ahluhu Wa maluhu Wa amaluhu Taunya yang bakal Ngancani Menyertai kita Dikubur Itu amal kita Amal kita Di sini Ini kan ilustrasinya sama itu Lurah Di kawasan Pajan Saat istrinya meninggal Dia menunjukkan Manover yang luar biasa Jenazah istrinya Bulat balik Dia longcati Sampai Semua Nganu Setelah rampung Ditanya Kok panjangan ngantos ngaten Kok jurbulak balik ngelompati Ini bahasanya Pak Seto Nanti bisa Tapi saya sebelum disini Ustadz Tolong berkahnya Ya ini sedikit Jadi tadi yang penting amal Man amila salihan Minta karina au unza Wah huwa mu'min Fala nuhiannahu Hayatan Dunyahu Wah uhrohu Moga bapak-bapak ibu-ibu Kalau ada ajakan amal soleh Jangan beririt Jangan amal Tapi harus Didorong diri Untuk bisa berparti Si pasti Tidak mesti harus banyak Tapi apa yang jadi Kemampuan kita Apa yang menjadi Kesanggupan kita Bismillah 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 Ya ini Yang dipahamkan kepada kita Insya Allah Karena hanya amal itulah Sejatinya aset kita Kalau hanya keluarga Banter-banteri Ya dia hanya sampai Di makam Seorang suami ketika Mengantar istrinya Diturunkan di liang laha Kemudian ditutup papa Diberi dedaunan Saat kemudian Diuruk tanahnya Si suami pamit Wis yomah Aku tandang balik Gulele nganyar Ya kenapa Ada yang datang disini Ya Ada yang datang disini Ini Saya kira Bukan hal yang Salah Kemarin diberagakan Sulis Den Camsudin Ya Beragak Ya kan Jadi Tidak apa-apa Bukan hal yang Keliru Maka Nanti ngomong Buk Mah Cepat-cepat Kule Mama Senganyar Sik Kuburannya Mama Ngurung Kare Cileh Nong Kipasang Sate Mantol Ya kan Ini kehidupan Bahkan Enggak Betul juga Banyak ibu-ibu Yang belum Selesai Idahnya Ya kan Dia sudah keluar Dia sudah keluar Kok pun Ya Ini kehidupan Artinya Semua itu Hanya nisbi Bukan hati Semua hanya Sebatas rela Berbatas ruang Dan Tapi Kayak Apapun Ibn Al-Qayyum Al-Jawzi Mengajak Kita Untuk Memperdanya Amal Baru Yang ketiga Mari bareng-bareng Juga Kita Lapatkan Bismillah Rahman Rahim Yang ketiga Yang mesti Aku katakan Untuk Hidup Dengan Lombar hati Dan Lapang Dada Yang Seperti itu Bisa Diwujudkan Dengan Cara Bagaimana Bisa Ja'ah Bisa Ja'ah Dengan Keberanian Kalau mungkin Dalam bahasa Yang sederhana Dengan Bicara Banyak Orang Yang mungkin Masih Raku Untuk Meninggalkan Yang tidak Semestinya Menuju Kepada Yang sesungguh Mudah-mudahan Tidak Pada Kita Masih Banyak Yang Kadangkala Untuk Membawa Alpatnya Ke Masjid Itu Mipir Mau Barta Kumbah Neri Ya Kenapa Meskipun Untuk Menuju Masjid Kadangkala Perlu Hijrah Orang Mesti Harus Ada Keberani Jangan Cuma Dalam Angan Tapi Harus Dalam Tanya Kalau Kita Berkait Dengan Bersodakoh Ya Kita Mesti Tiru Itu Abdurrahman Bin Auf Beben Makanya Dalam Satu Hadis Iri Yang Kita Harus Minta Perlindungan Tapi Oleh Rasulullah Dibenarkan La Hasada Illa Fitnatayi Rajulun Atahullahu Al-Qur'ana Fayacluh Ana Al-Lail Wa Ana An-Nahar Warajulun Atahullahu Malah Fayum Fikuhu Ana Al-Lail Wa Ana An-Nahar Iri Yang Kita Mesti Berlindung Kepada Allah Tapi Tiba-tiba Dibenarkan Untuk Dua Hal Yang Pertama Panjangan Boleh Iri Pada Seseorang Hamba Yang Allah Berikan Kemampuan Dalam Kaitannya Dengan Al-Quran Dia Membacanya Waktu Malam Maupun Waktu Siang Maupun Hamba Yang Diberikan Padanya Harta Kekayaan Dan Dia Membelanjakannya Di jalan Allah Pada Waktu Malam Maupun Siang Iri Yang Seperti ini Dipersilahkan Meskipun Tadilah Hasad Tidak Boleh Iri Tidak Boleh Hasad Kecuali Bada Dua Hal Ada Keberanian Bada Kita Keberanian Untuk Tidak Lagi Bermesraan Bersengkrama Dengan Hal-hal Yang Allah Tidak Ridha Dan Mencoba Untuk Meringankan Langkahnya Melonggarkan Hatinya Dan Juga Melapankan Pikirnya Untuk Menggatari Allah Subhanah Masya Allah Datang Panjenengan Di tempat Ini Mungkin Kalau Pakai Kalkulasi Duniawi Tidak Bakal Kesini Apalagi Yang Pada Pakai Seragam Saya Pun Dicarik Seragam Pak Taufik Seragamnya Sepenuh hati Yang Warna Putih Alhamdulillah Hadir Panjenengan Semuanya Menyemarakkan Bagian Dari Si 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 Yang Mungkin Sekian Waktu Gayanya Ya Agak Redup Bahkan Berkelanjutan Dalam Forum Majelis Apa Insya Allah Kita Bisa Mengambil Peran Kita Kita Bisa Melonggarkan Melapangkan Langkah Kita Untuk Mensiarkan Dan Juga Melanggarkan Kemaduran Haji Kita Insya Allah Saja Baru Yang keempat Untuk hidup Dengan Longgar hati Lapang Dada Monggo Saran-saran Kita Lapatkan Bismillah Rahman Rahim Yang keempat Yang mesti Aku pesan Petua Yang mesti Aku katakan Untuk hidup Dengan hati Yang Lunggar Dan Dada Yang Lapang Kata Seh Ibnul Ayim Al-Jawsi Dia Menunturkan Kita Mesti Harus Banyak Menghindar Menjauh Dari Perbuatan Perbuatan Maksiat Karena Terus Terang Saja Seluruh Perbuatan Maksiat Pasti Maksiat Semuanya Menyenang Orang Kadang kalah Kok pada Seneng Lesbi Nyenang 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 Konsekuensi Apa-apa Kok pada Seneng Liwat Gomu Ya Kok seneng Orang Mabuk Ya Mereka Kalau Berat Itu Tidak Perlu Pakai Pesawat Kayaknya Sudah Fleh Ke Angkasa Tanpa Ada Landar Landasan Mabur Ya Ini Kehidupan Yang Perlu Untuk Jadi Catatan Kita Bahkan Sampai Hari Ini Yang Namanya Perjudian Itu Cuma Bahasanya Dilarang Tutup Itu Di Media Realitanya Di Angkeringan Bang Ya Disitu Kita Benar-benar Bisa Untuk Menghindarkan Diri Ini Agar Kita Selalu Longgar Hati Lapang Dada Tidak Ada Sesuatu Yang Membebani Kita Sebagaimana Yang Selalu Diharapkan La La Yukallifullahu Naksan Illa Ghus Laha Mata Sabrat Wa Alayha Mata Sabrat Rabbana La Tuhahitna Inna Sina Ahtakna Rabbana Wala Tahmil Alayna Isram Kama Hamal Tahu Alalladina Min Kudrina Rabbana Wala Tuham Milna Mala Taukata Alana Bih Wa Fu Anna Wa Ghafir Lana War Hamna Anta Mawlana Fansurna Alal Koumil Ini Ayat Yang Digambarkan Mayak Rok Lailan Akhir Surat Tilba Koroh Kafatah Dua Ayat Insyaallah Panjir Dengan Akan Selalu Longgar Lapang Hidupnya Jauh Dari Kesurupan Hidup Selalu Longgar Hati Lapang Gada Ngatanya Sering Ibu-ibu Yang Datang Di Pengajian Rumah Gada Sawah Pornate Panjir Nyebar Benih Dereng Pornate Maton Ngesii Sukete Dereng Neng Pornate Panjir Ngengan Ngeriwet Kritil Dereng Dalam Suasana Covid pun Semua tetap Ngeriwet Berasa Di situ Kemurahan Allah Apalagi kita Selalu Menghindarkan Diri Dari Banyaknya Kemak Kata Para Ulama Agdunuh Tumitul Kulub Agdunuh Tumitul Kulub Yang Membuat Mati Hati Itu Adalah Dosa Makanya Insya Allah Kalau kita Tidak Ingin Hidup Dengan Hati Yang Membatu Hati Yang Mati Jauhi Perbuatan Maksud Terima Mari Mari Bareng Bareng Kita Lapatkan Mudah-mudahan Lima Hal Yang Dipesan Pertuahkan Oleh Ibn Al-Qayyum Al-Jauzi Akan Menjadi Panduan Kita Untuk Melangkah Dalam Kehidupan Yang Selalu Bernuansa Lunggar Hati Lapan Dada Sebagai Yang Kelima Mari Bareng-bareng Juga Kita Lapatkan Bismillah Yang Terima Yang Kelima Yang Mesti Aku Pesan Petuahkan Untuk Hidup Dengan Hati Yang Lunggar Dan Dada Yang Lapang Yang Seperti Itu Bisa Diwujudkan Dengan Cara Bagaimana Untuk Menjauh Menghindar Dari Memperbanyak Perbuatan Perbuatan Mudah Ya Tidur Itu Mudah Ya Makan Itu Mudah Minum Itu Mudah Ya Jadi Banyak Perbuatan Perbuatan Yang Bernuansa Rekreatif Rekreatif Konsumtif Itu Mubah Ya Kita Dinsyaratkan Untuk Tidak Berbangga Aku Mesti Di Di situ Kita Belum Waktunya Bu Belum Waktunya Pak Untuk Memperpanjang Tidur Nanti Ada Waktunya Dinggiri Rotot Ya Kena Silahkan Disana Tidur Kalau Disini Malam Jangan Kita Habiskan Untuk Tidur Meskipun Hak Kita Jadi Layal Ini Adalah Hak Kita Untuk Istirahat Tapi Di satu Ayat Dan Dari Sebagian Malam Bertah Waminel Layli Fata Hajat Nah Bukan Ibadah Pokok Bukan Menjadi Kewajiban Tapi Ibadah Tambah Siapa Tahu Ibadah Tambah Itu